Kepastian dari pertarungan tinju antara Noya Ino vs Tiji Doheni ternyata telah dikonfirmasi dimana bentrok diantara keduanya akan digelar di Jepang pada hari Selasa tanggal 3 September yang akan datang Noya Ino sebagai juara dunia 4 depisi dan raja di dua kelas yang tak terbantahkan dengan 27 kemenangan dan tak terkalahkan serta 24 pertandingan diantaranya diselesaikan dengan KO kembali akan mempertahankan gelar di kelas 122 pon untuk yang kedua kalinya dan kali ini petinju Jepang tersebut akan melawan sang mantan juara yang berasal dari Irlandia namun kini telah bermukim di Australia Tiji Doheni dengan rekor pertarungan 26-4 dan 20 pertarungan diantaranya diselesaikan dengan KO datang ke Jepang untuk ingin merebut kembali gelar dunia yang pernah hilang dari genggamannya banyak yang berpendapat bahwa lawan Ino yang satu ini kemungkinan besar akan mengakhiri rekor undividednya sekaligus terpaksa menyerahkan sabuk kelas bantam kepada sang mantan juara namun apakah itu cukup beralasan atau tidak? pembahasan ini akan menjawab semuanya sebaliknya mungkin telah diakui banyak orang jika Ino tidak akan memuaskan semua orang dengan keputusannya untuk melawan mantan juara Tiji Doheni yang akan dikelar pada tanggal 3 September yang akan datang dan kembali digelar di Tokyo meski demikian potensi pertarungan ini bukan termasuk satu kesalahan yang datang dari Ino itu sendiri pasalnya juara 4 di PC dan juara di kelas bantam super ini mendapat apresiasi dari beberapa pengamat termasuk salah satunya adalah mantan juara kelas Wilter Poli Malik Negi yang sempat mengatakan jika Ino diakininya tidak dapat terus menarik lawan-lawan dengan nama besar yang keluar dari perubutan sabuk di pertandingannya karena petinju Jepang itu harus tetap sibuk dengan menggelar pertarungan ke depannya hal ini bermula dari beberapa kontroversi tentang siapa calon lawan yang akan dihadapi Ino selanjutnya The Monster awalnya diperkirakan akan menghadapi penantang wajib IBF Sam Goodman untuk yang berikutnya namun pertarungan itu tidak jadi digelar karena Goodman saat ini tengah dilanda cedera sang mantan juara Tiji Doheni merupakan pilihan yang mengejutkan untuk lawan Ino dalam pertarungan 2 besar Rundre di awal bulan September yang akan datang yang mungkin disebabkan satu hal bahwa Doheni pernah kalah dari Sam Goodman di bulan Maret lalu akan tetapi setelah kekalahannya itu Doheni telah meraih 3 kemenangan secara beruntun yang ketiga pertarungan yang digelar di Jepang di saat melawan Kazuki Nakajima, Jepetli Liyamido, dan Braille Bayogos dan itulah mengapa Doheni banyak yang meyakini jika kemampuan terbaiknya hadir di Jepang namun mungkin bukan berarti dari ketiga kemenangan beruntunnya di Jepang tersebut juga akan dilampiaskannya ketika melawan Noya Ino Pengumuman pertarungan ini tidak diterima dengan baik oleh Eddie Han yang menyebutnya sebagai ketidakcocokan Kepala Tintu Matchroom tersebut mengatakan kepada channel Youtube Box Nation bahwa dia sangat kecewa sekaligus perasaannya hancur melihat pertarungan gelar yang mempertemukan Inoi dengan Doheni dimana Eddie juga menambahkan bahwa pertarungan ini juga mengecewakan bagi rakyat Jepang aku sangat kecewa, hancur, mengecewakan bagi dunia tinju dan mengecewakan bagi Jepang jika aku tidak bekerja dengan Tiji Doheni 5 atau 6 tahun lalu aku akan benar-benar terlibat dalam pertarungan ini namun aku tidak ingin tidak menghormati Tiji karena dia orangnya cukup baik namun aku tidak mengerti karena beberapa alasan tim Inoi dan tim Honda dan semua orang tahu mereka tidak menyukai pertarungan Ahmad Alif aku tidak berharap dia memilih Ahmad Alif secara sukarela namun rasanya sulit untuk mengatakan Inoi menghindari Ahmad Alif namun dia benar-benar melakukannya beginilah ucapan dari Eddie Han mengungkapkan alasannya kenapa dia tampak begitu kecewa dengan penetapan pertarungan Inoi VS Doheni iya, sebelum ditetapkan untuk berhadapan dengan Doheni banyak yang mengharapkan agar juara dunia asal Jepang tersebut berhadapan dengan Muradzon Ahmad Alif mantan juara kelas bantam super terpadu asal Uzbekistan yang pernah memegang gelar WBA dan IBF antara tahun 2020 dan 2023 dan di sisi lain bagi Ahmad Alif melawan Inoi meski juga akan digelar di Jepang merupakan satu impian terbesar dalam karir tinjunya namun petinjung mencatatkan rekor 12 kemenangan dan hanya baru sekali kalah ini merasa bingung lantaran menurutnya dari pertarungan yang diinginkannya tersebut tidak kunjung berhasil terlaksana dan itulah mengapa Ahmad Alif senantiasa menyebut Inoi sengaja menghindar dari pertarungannya selain itu pelatih petinju Uzbekistan ini juga pernah mengatakan bahwa The Monster telah melakukan hal yang lebih dari sekedar untuk menghindari Ahmad Alif dengan meminta izin khusus kepada WBA agar pertarungan mereka jangan pernah terlaksana namun dibalik dari beberapa kontroversi keinginan para penggemar maupun Naya Inoi itu sendiri para pecinta dunia ring tinju tampaknya akan menyaksikan pertarungan yang juga dinilai sebagian orang masih memiliki nilai pertarungan yang cukup menentukan bagi karir sang juara asal Jepang tersebut The Monster Naya Inoi telah mengukir namanya sebagai salah satu petinju ponfo pon terbaik di dunia tinju saat ini dengan rekor sempurna 27 tanpa kekalahan Inoi telah mengoleksi beberapa gelar di kelas WBA, WBC, IBF, WBO, dan The Ring yang menonjol dari bentuk permainannya adalah dengan bergaya striker orthodox yang merupakan senjata kekuatannya untuk menghasilkan penyelesaian KO yang dipadukan dengan kecepatan yang dikenal tanpa lelah selain itu Inoi juga memiliki taktik menciptakan peluang dan waktu untuk memanfaatkannya dengan memadukan umpan tinggi dan rendah secara efektif merupakan satu kehebatan tersendiri bagi petinju Jepang ini karena dari gaya pertarungannya tersebut Inoi telah memenangkan hampir 90% pertarungan profesionalnya melalui KO sementara lawannya yang akan datang Tiji The Power Doheny yang akan berusaha merebut gelar kelas bantam super milik Noya Inoi ini merupakan petinju Irlandia sebagai mantan juara IBF yang tidak pernah kalah ketika pertarungan itu digelar di Jepang yang sekaligus juga mengklaim bahwa belum ada satupun petinju asal Jepang yang berada di kelasnya yang pernah mengalahkannya petinju Kidel ini cukup diakini akan menjadi ujian terberat bagi Inoi selain juga Doheny merupakan petinju KO yang memiliki rasio kemenangan KO 75% dan datang ke pertarungan ini dengan membawa 3 kemenangan TKO secara beruntun meski demikian Noya Inoi tetap menjadi favorit terbesar dalam pertarungan tembangan gelar di Rin Tinju ini meski calon lawannya Doheny merupakan petinju yang tidak pernah kalah dengan KO di sepanjang karir tinjunya selain juga sebagai petinju yang agresif dengan permulaan yang dinilai cukup cepat disertai kardio yang selalu siaga di setiap rondinya namun mayoritas para penggemar memberikan prediksi mereka untuk kemenangan KO bagi Inoi di ronde keempat dan hanya sebagian kecil diantara mereka yang meyakini bahwa Inoi akan memenangkan pertarungan pertahanan gelarnya ini dengan 12 ronde Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh